Tugas pelastarian bahan perpustakaan, contoh-contoh kerusakan bahan perpustaka di perpustakaan SMP NERIG D5 Kota Bengkulu. Yang pertama faktor infrasi bahan yaitu sampul robek dan berkulu. Beberapa buku, jilitan buku terlepas. Timbul jamur dan kertas berwarna kekuningan. Sampul buku rusak atau terlepas. Rakyu menjadi sarang rayak. Hal ini mengakibatkan buku-buku dimakan rayak. Kondisi ini juga menyebabkan rak berdebu, kotor, dan buku pun juga ikut berdebu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.